Intro Sempat geger karena jadi bulan-bulanan netizen yang menyebutkan jika Nisha hanya numpang di rumah Rafi. Kini serangan balik dilakukan Nisha dengan aksinya menunjukkan setiap sudut rumah baru megahnya yang bergaya American Classic dilengkapi dengan kolam renang semi-indoor. Lalu seperti apa tingginya nilai estetis rumah Nisha dengan warna perpaduan black and gold tersebut? Ada perbedaan reaksi dari Nisha dan Rafi terhadap bulan netizen yang menyebut dirinya hanya numpang di rumah Rafi. Dan benarkan Nisha lebih tidak peduli dibandingkan Rafi yang justru sempat terpancing amarahnya. Nisha pun tidak bereaksi berlebihan untuk menanggapi bulian netizen. Karena penampilan rumah mewanya yang dilengkapi dengan fasilitas lift membuat netizen pun jadi lunglai saat melihatnya. Apa motivasi Nisha dan suaminya melengkapi rumahnya dengan sebuah lift? Benarkah hanya ingin memukul telak netizen yang membulinya selama ini? Pemirsa bersama Intense Investigasi. Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Tegas Kami hadirkan kabar terkini, 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 terkini. Pasca dibuli netizen dengan tudingan nebeng di rumah Raffi selama sekitar 8 tahun, akhirnya Nisha pun memberanikan diri untuk keluar dari rumah milik Raffi. Karena ia pun sudah memiliki rumah sendiri yang terbilang megah. Rumah baru yang bergaya American Classic ini direnovasi dan juga didesain semewah mungkin lengkap dengan furniture yang serba mewah. Memadukan warna kesukaan keduanya black and gold sehingga menghadirkan tampilan berkelas. Diakui Nisha, furniture ini pun mereka beli secara cicil selama bertahun-tahun saat mereka tinggal di rumah Raffi. Jadi suamiku tuh memang gak mau yang warnanya. Pengennya tuh kayak warnanya tuh ya laki-laki lah ya, pengennya tuh hitam gitu. Cuman aku bilang, jangan hitam doang dong, aku juga pengen ada warna lainnya. Tadinya kan pengennya kan warna yang biru atau hijau atau apa dia gak mau gitu. Ya udah deh, gold deh aku bilang, oke kalau gold oke. Jadi udah mau, ya udah jadinya hitam sama gold. Aku udah liat-liat rumah tuh udah dari tahun 2017. Tapi karena memang kita gak buru-buru, nyantai, pengen bener-bener milih tuh emang yang ya serak gitu. Jadi ya kan rumah tuh kan jodoh-jodohan juga gitu kan. Kata orang-orang tuh rumah jodoh-jodohan. Jadi akhirnya dari tahun 2017, liat-liat belum dapet, lumayan yang serak. Ini udah pilihan pertama ya, itu pilihan kedua kan serak tuh kan di sama Allah maksudnya dikasih jalannya lah. Harganya juga cocok. Terus apa namanya, gak terlalu jauh juga sama mama, sama Raffi pokoknya gak pengen diket-diketan gitu kan. Kalau misalnya rumah kan memang misalnya ya sesuai aja lah pokoknya gak berlebihan juga. Bukan juga kita maksa harus apa gimana, tapi ternyata wah gak bisa bayar apa gimana. Dan insya Allah sesuai sama budget kemampuan gitu. Nyisinya juga ini aku gak langsung sekali jadi. Jadi waktu beli rumah, ini kan udah lama, udah tahun lalu kan. Ini belinya tuh udah lama, udah mungkin udah Agustus tahun lalu. Jadi sambil direnovasi, diberesin sedikit-sedikit, nah beli barangnya juga nyicil. Jadi kayak nemu apa yang lucu, beli. Nemu apa yang lucu, beli. Gak langsung jubur-jubur-jubur-jubur. Jadi kayak sedikit-sedikit, anggap aja kayak kita misalnya tiap bulan budgetnya buat jalan-jalan ke mall, main, makan, beli baju, beli tas tuh jadinya ke beli barang-barang gitu. Tapi jadi misalnya bulan ini, ah beli ini, ah. Terus liat lagi yang lucu, ah kayaknya lucu, beli ini, beli ini gitu. Kan kalau buat rumah kan maksudnya pengennya emang yaudah ditinggalin tuh buat emang jangka panjang ya. Jadi memang ya pengennya ya yang bagus, yang baik. Rumah mega dengan desain dan furniture yang elegan, menjadi sebuah bukti nyata kerja keras Nisha dan juga suaminya, serta mematakan bulian netizen, menampik bulian yang langsung menyengat kalbu tersebut. Nisha pun juga menunjukkan kepada publik sisi-sisi mega rumah baru mereka yang ditempati belum lama ini. Memasuki ruang tamu, nuansa elegan dengan dominasi warna hitam dan gold terpancar di berbagai sudutnya. Beberapa lukisan di dinding hingga perabot tertata api membuat ruangan tampak estetik. Di ruang tengah terdapat sebuah meja makan bersebelan dengan dapur yang ditata semenarik mungkin. Rumah Nisha pun juga terdapat kolam renang semi-indor, serta ruangan keluarga yang membuat betah semua anggota keluarganya. Halo pemirsa, selamat datang. Silahkan masuk. Ini di ruang tamu, jadi kalau misalnya tamu boleh datang dari sini, boleh dari bawah. Tapi kalau misalnya ada tamu-tamu, emang tamu gitu, di sini gitu. Karena aku tuh seneng banget, jadul banget aku tuh, aku tuh masih nyetak foto percaya gak percaya gitu. Kayak orang ngapain sih lu nyetak foto gitu. Tapi aku masih selalu, kalau misalnya nih ada, habis misalnya kan biasanya kan kalau lagi gak covid kayak gini kan tiap tahun pasti ada tuh traveling kemana sama keluarga. Terus aku cetakin, terus dimasukin ke album, pokoknya kayak manual aja gitu. Kayak ngapain sih kan udah ada di komputer, gak mau pengennya tuh kayak ya old style aja. Terus kayak dicetak-cetakin, terus dipajang. Pajangan aja sih sebenarnya, biar kayak rak, biar ya pajangan aja. Kan kalau misalnya kita main game tuh The Sims kan ada tuh. Kayak kalau misalnya environmentnya bagus gitu, dia hijaunya tuh tinggi gitu. Kayak gitu aja, pajangan-pajangan biar ya enak aja dilihat. Oh permisi, halo gitu dong sayang. Eh katanya A.A mau kesini, coba tanya. Lagi pada disini semua, kesini meja makan. Meja makan, lagi ini ada mbak Aci, ada nanas, ada semua ini. Ini meja makan, terus ini langsung island, dapur bersih. Ini kan rumah apa ya, kayak jantungnya gitu loh. Semua kegiatan tuh disini ya makan gitu ya. Nonton TV anak-anak disini, masak gitu ke kolam benang ya, anak-anak benang. Jadi kalau misalnya kita nonton, anak-anak benang kan bisa tetap kelihatan ya. Namanya anak-anak kan suka rusuh gitu ya, jadi tetap harus dikontrol. Ini kan aku sebenarnya beli rumahnya kan bukan bangun ya, rumahnya tuh jadi. Emang konsepnya dia, kolam benangnya udah ada disini. Jadi aku yaudah gitu, kalau tiba-tiba ini nyeping gitu-gitu kan jadinya kayak aneh aja gitu. Jadi yaudah kita bikin aja semuanya black and gold. Ini tadinya warnanya gak gini. Terus kayak beli, enggak, gak diprotes. Aku yang ini aja kayak beli, terus udah beli bahan, terus ganti gitu. Ini anak-anak, cuma aku yang bikin semua. Tapi ini pas pindahan kayak pada mencong-mencong gitu, sedih. Terus ada yang satu buatan aku Jurassic Park, gede banget segini, T-Rex gitu. Yang itu ancur sedih banget aku. Nah, oi, desainnya. Iya. Ini ada juga setengah desain interior, tapi kalau ke yang lebih detail kayak furniture, kursi, sofa, karpet, pajangan, wallpaper, gordon, itu semua milih sendiri. Ini sepatu semua, karena bingung gak tau kemarin nyimpen sepatunya di mana gitu. Sepatu. Ada-ada-ada gak berani? Iya, sepatu. Sepatu gitu. Eh, mana sih sepatu. Sepatu. Rumah Nisha juga terdapat kolam renang semi-indor, serta ruangan keluarga yang membuat betas semua anggota keluarganya. Nisha menunjukkan rumah baru nanmegahnya kepada publik. Lantas, seperti apa sebenarnya sikap Nisha menanggapi bulian netizen? Benarkah Raffi Ahmad pun sempat terpancing amarah melihat adiknya dibuli? Pemirsa intens, investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Aksi Nisha saat menunjukkan rumah barunya yang megah, setidaknya mengurangi tensi netizen yang selama ini gencar menyerangnya dengan tudingan. Jika Nisha hanya nebeng di rumah Raffi dan Gigi karena suaminya lemah secara ekonomi. Di sisi lain, cibiran warga net yang mengatakan dirinya bergantung kepada sang kakak, menurut Nisha semuanya meleset karena kini ia tengah menjalani syuting sinetron stripping. Hal ini membuktikan jika dirinya mampu secara ekonomi untuk membangun rumah impian. Karena itulah, Nisha tidak mau peduli terhadap bulian netizen. Pokoknya kalau netizen yang emang udah gak suka haters, mau ngapain aja juga salah. Mau kita jungkir balik salam, mau diem salam, mau ngomong salam, mau pindah salam, mau di rumah salam, terserah. Jadi kalau aku sih gak ngedengerin omongan mereka. Maksudnya omongan mereka tuh bukan sesuatu yang bikin aku jadi kayak, aku gimana? Enggak, terserah ya bodo amat. Yang bagus-bagus, yang baik-baik aku dengerin, aku aminin doanya. Kayak gitu-gitu. Tapi kalau untuk yang ngehujat, yang apa, eh bodo amat gue juga gak kena mereka, gak ngurusin mereka gitu kan. Kayak, eh kenapa juga harus pusing gitu. Biarin aja yang cape-cape mereka sendiri, yang julid-julid mereka sendiri gitu. Waktu itu dulu pernah aja ada yang ngebully. Anakku, Atkia yang gede. Dia kan kayak anak-anak ya, maksudnya ABG gitu. Baca kayak gituan kan. Kayak, oh kamu masih tinggal di rumah Arafatter. Kan kayak buat anak kecil kan kayak ngerti juga enggak gitu. Karena yang dia tahu seumur-umur dari dulu dia ya tinggal di situ gitu kan. Nah jadi Arafi kayak, jangan kayak, pokoknya ngasih tahu ngomong gitu ke Navidyan. Gak boleh lah kayak gitu-gitu anak kecil atas segala macem. Kalau yang ngebully aku sih ya bodo amat ya. Kayaknya udah gak gue pikirin gitu. Aku tuh kan tipe bukan orang yang suka klarifikasi-klarifikasi gitu ya. Maksudnya lagian, Kalaupun misalnya ya kemarin sama Arafi juga ada alasannya juga. Dan enggak juga aku harus ngejelasin juga sih gitu. Kayak yaudah sih gitu. Cuman kalau misalnya udah tujuh tahun kan tinggal bareng-bareng gitu. Jadi yaudah jadinya kan sekarang jadi kayak rumah sendiri yaudah bener-bener. Yaudah ini ya beres-beres ini lebih inilah. Sama kayak dulu sebelum waktu tinggal di Andara juga kayak gitu gitu. Jadi cuman bedanya dulu mah anaknya satu, eh dua, masih dua kan sebelum di Andara. Sekarang anaknya udah tiga gitu aja. Waktu aku pertama bilang mau pindah, mau cari rumah ngapain sih gitu. Ya ngapain sih ini kan juga di sebelah nanti mau bangun. Nanti ini juga rumah yang Andara itu kan insya aja yang disini gini-gini gitu. Cuman aku pikir udah deh kayaknya tapi memang kepertimbangannya butuh anak-anak pengennya kan udah punya kamar sendiri gitu-gitu. Dan kalau misalnya kadang mereka kan suka pengen bawa temen, bawa apa kayak gitu. Aku kan kadang ya lebih enak aja. Sikap Nisha yang tidak peduli dengan bulian netizen berbeda dengan sikap Raffi Ahmad kakaknya. Atas pandangan biring netizen terhadap adiknya, Raffi pun pernah sampai merasa kesal dan marah. Hingga akhirnya Raffi membuat pernyataan jika dirinya yang memang meminta Nisha dan juga suaminya menempati rumahnya di Andara 8 tahun silap. Sebelum Raffi dan Gigi tinggal di sana. Meski sempat diselimuti kemarahan akibat adiknya dibuli. Toh, Raffi tidak memperpanjang apalagi menyeret netizen yang membuli Nisha ke polisi. Bahkan Raffi menasehati Nisha untuk tidak menggubris bulian tersebut. Pernah waktu itu kesel waktu pas bulinya ke anak aku, kalau ke aku sendiri sih udah bodo amat gitu ya, tutup marah tutup telinga gitu. Tapi waktu itu sekali pernah buli anakku, terus namanya juga anak kecil ya kan masih SD gitu, dibaca kayak gitu dia nangis kan gitu. Terus sempat juga waktu itu Raffi marah juga gitu kan ngebelain, pokoknya Raffi sempat juga bikin statement kayak yang minta mereka disini tuh kita gitu istilahnya kayak ngebelain gitu. Karena pokoknya Raffi kayak kalau ada yang ngebuli lagi ya ponakan-ponakan gitu, masa kayak gitu. Itu aku marah kalau yang itu aku marah kayak, ya masa anak kecil dia ngerti apa gitu. Banyak juga yang beli gitu ya suaminya tuh numpang apa segala macem, tapi kan aku males ya kalau harus ngejelasin maksudnya kayak, Ih suami gue tuh kerja ini loh ini loh ini loh ini loh, aduh males banget gitu kan, ya udahlah terserah gitu mereka. Maksudnya yang rugi-rugi mereka sendiri, dosa-dosa mereka sendiri gitu, kalau kita kan ya nggak usah diambil pusing lah yang kayak gitu gitu. Yang penting kita happy dan bahagia aja. Sebelum aku tinggal di rumah aku, itu kan aku udah nyuruh adik aku tinggal di situ duluan, karena waktu aku bujangan, Kapan rumahnya dilapak pulus, rumah anaknya buat aku kegedean. Jadi aku minta adik aku ngisi rumah aku, ya jadi karena kita udah sebelum aku duluan mereka udah isi, Terus sekarang juga udah hape 8 tahun kan kita bareng-bareng di situ ya pasti sedih juga. Nisha Amat tak peduli dengan bulian netizen. Lantas benarkah rumah megal lengkap dengan lift milik Nisha tersebut sempat mengalami kebocoran pada bagian atap, Hingga membuat sejumlah perabot rumahnya menjadi rusak. Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Mengambil sikap tak peduli terhadap bulian netizen, Nisha memang tidak bereaksi. Pada akhirnya netizen terkulai dengan sendirinya begitu Nisha menunjukkan rumah barunya yang megah dilengkapi fasilitas lift. Tentu saja lift ini dipasang untuk tidak sekedar dipamerkan kepada netizen, Tapi untuk memudahkan penghuninya berpindah lantai. Khususnya lagi, Nisha tidak ingin nenek dan mama Ami kelelahan karena naik turun tangga. Iya ini lift, ini lift, jadi dari bawah sampai sini aja liftnya. Biar aku tuh pengen, jadi nanti kalau misalkan, kan mama bilang, mama tuh dari turunan dari mama tuh pada sakit kaki gitu kan. Kayak nenekku kan dia, kalau main kan gak bisa naik tangga nenekku. Bisa jalan tapi dia udah gak bisa naik tangga, kayak gitu. Jadi kalau main ke Andara tuh, yaudah di bawah, di lantai satu aja, gak pernah naik ya, gak bisa. Jadi aku tuh kayak, ya nanti kalau misalnya, kan manggilnya Mamih kan. Kalau Mamih ke sini, Mamih bisa loh, gitu. Tinggal naik lift, kayak gitu. Jadi bisa lihat semua lantainya, bisa naik semua lantainya gitu. Udah bisa di operasi itu? Bisa, ini kayaknya lagi ada yang naik nih. Kalau, kalau gini, di tutupangan, di tutupangan. Hei, hei kok, pada basah? Abis main apa? Yang bener, yang bener. Arik, arik, caca. Gak boleh, nampak pingin. Arik, nampak. Mau, itu mau. Pakai apa, gak? Bisa. Mereka tuh, jadinya kayak main-main gitu pakai lift. Terus, apalagi si anaknya nanas tuh, Zain sama Zunaira tuh seneng kalau naik, turun, naik. Karena ini kan liftnya cermi, apa kaca. Jadi bisa kelihatan keluar, gitu. Jadi seneng naik, turun, naik, turun. Ini nyala terus kok. Emang kemarin nyari liftnya tuh, memang cari lift yang wattnya kecil. Jadi dia kalau misalnya, wattnya tuh pokoknya kecil. Ini tuh kalau dipakai, terus kalau emang gak dipakai stand by gitu juga kayak cuman berapa gitu. Jadi gak, gak ini, boros listrik. Oke, kita cobain lift ya. Gitu, jadi ya seneng deh. Jadi, ya nanti kalau, jadi aku udah. Bisa di sini aku mbak impian kamu gak sih? Alhamdulillah, ini udah impian aku tuh pokoknya memang gak mau rumah terlalu gede. Karena dulu di rumah mertuaku yang di Bandung tuh kan gede banget tuh ya. Aku sempat tinggal sana, kayak, ah aduh kayaknya aku kalau punya rumah gak mau nih gede-gede tuh kayak gini. Di Andara juga gede banget gitu, kayak gede gitu. Aduh, kayak capek ngeberes. Soalnya aku orangnya seneng beberes. Dan kayak... Dan aku orangnya agak-agak kayaknya obsidi gitu loh. Jadi kalau misalnya rumahnya terlalu gede kan kayak, gila gue PR banget nih gitu ngeberesinnya dan ngecekinnya gitu. Jadi walaupun misalnya ada yang kerja, tapi aku tetep cek gitu kayak gitu. Ini udah dibersihin belum, ini udah dibersihin belum gitu. Jadi emang gak pengen rumah terlalu gede, yang penting anak-anak punya kamar sendiri. Udah itu, udah jadi udah alhamdulillah. Ini mah di bawah garasi tuh, garasi aja gitu lagi ada yang kerja. Ada ruang gini gak sih buat kayak rancang-rancang, buat kayak shooting-shooting, ada ruang-shooting gak sih gitu? Rencananya sih, rencananya ya. Rencananya tuh ini, ini tuh nanti jadi studio suami aku, tapi masih gudang. Ini kayak ruang apa aja, nanti disini kayak mau ada sofa, sofa gitu. Nah nanti disini bisa dipakai untuk foto lah, kalau ada shooting apalah. Pokoknya bisa serba guna, misalnya mau dipakai olahraga juga bisa. Cuman ini karena masih ada pengerjaan kan, jadi emang belum bisa bersih. Rumah ini tuh memang udah ada konstruksi untuk lift-nya. Jadi kalau misalnya, kata dulu, kata si Rafa, ini emang udah ada space untuk lift. Kalau misalnya mau bikin lift, terus kata mama, kenapa gak bikin lift aja? Nanti kalau mama udah tua, capek, naik tangga, tau tiga lantai gini-gini-gini. Terus aku dipikir, yaudah deh, iya iya gitu. Terus ke nenekku juga, mami biar bisa kesini. Aku bilang, mami nanti main kesini, mami bisa naik lo ke atas, gitu kan. Kayak, oh iya gitu. Jadi anak-anakku kan berat, mereka suka tidur gitu di jalan. Terus kayak gendong naik tangga tuh udah sakit pinggang, berat banget. Ada lift aja lumayan membantu tinggal naik lift gitu. Ini sudah ya keinginan, impian, disyukurin. Menunjukkan kepada publik, jika rumah megahnya dilengkapi sebuah lift. Di saat yang sama, Nisha mengaku bahwa rumah baru megahnya ini sempat bocor beberapa hari sebelumnya. Kebocoran pada atap tersebut diakui Nisha mengakibatkan sejumlah barang milik mereka pun menjadi rusak. Kemana ada bocor gitu kan, langsung emang yaudah update-nya harus dibenerin lagi. Kayak gitu ya, pokoknya kan gak mau ya. Kemarin tuh sempat bocor. Bocornya tuh parah sih kayak, wah gitu kayak air terjun di dalam kamar gitu. Jadi, kalau gak dibenerin lagi, gak dibongkar. Kan aku sih tiap, cuman kayak ditambal doang gitu. Setiap hujan dagdik-dug, dagdik-dug, gak bisa tidur. Waktu itu hujan malem-malem, aduh takut bocor lagi. Jadi memang sekarang, makanya lagi banyak orang, lagi ini tuh karena memang lagi dibenerin lagi gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang tiga kali sehari, yaitu pada pukul sebelah siang, tiga sore, dan tujuh malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi. Terima kasih telah menonton!